Presiden Jokowi berikan gelar kehormatan kepada Prabowo Subianto Presiden Jokowi Dodo menimbulkan kontroversi dengan memberikan gelar jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu 28 Februari 2024 Meskipun dipertimbangkan oleh Dewan Gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan serta disetujui berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Keputusan tersebut dipertanyakan oleh sejumlah peneliti Sebaliknya, keluarga korban pelanggaran HAM berat dan aktivis menolak kenaikan pangkat tersebut dengan tegas Prabowo Subianto kini telah resmi dinaikan menjadi jenderal TNI kehormatan dengan penerbitan keputusan Presiden Nomor 13 TNI Tahun 2024 pada tanggal 21 Februari Langkah ini menaikkan statusnya dari bintang 3 menjadi bintang 4 Alasan dibalik kenaikan pangkat istimewa ini, menurut Jurubicara Menteri Pertahanan Dhanil Anzar Simanjuntak adalah kontribusi Prabowo untuk kemajuan dunia militer dan pertahanan Indonesia Sebagai bukti, pada tahun 2022 Prabowo telah menerima 4 tanda kehormatan dari Panglima TNI dan 3 kepala staf angkatan TNI Termasuk bintang Yudadharma utama atas jasanya dalam bidang pertahanan Namun, kontroversi terus mengelilingi keputusan ini Meskipun Dhanil menegaskan bahwa Prabowo tidak dipecat pada tahun 1998 Melainkan diberhentikan dengan hormat sehingga layak menerima gelar jenderal kehormatan Jangan lupa like, komen, dan follow akun ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih.